Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar ya semoga para youtuber-youtuber pemula sukses amin buat para teman-teman papi kembar terima kasih sudah bergabung dan sudah mendukung papi kembar semoga teman-teman youtube diberikan kesehatan selalu kelancaran riski dan dimudahkan segala urusannya amin oke di tutorial kali ini papi mau berbagi lagi ya cara perbaikan atau mengganti kampas rem depan toyota kijang evi ya LSX 1,8 ini sama aja pakai kijang lama ininya kampas depannya jadi alat apa saja yang kita butuhkan di sini ya teman-teman oke di sini kita butuhkan nah di sini tapi sudah bawa kunci shock ya yang kita butuhkan hanya kunci shock 14 kemudian long nose atau Ronus ya tang panjang kemudian obeng min ya kemudian lagi ini press kalipernya ini dibuatnya dari sisa-sisa ya dimanfaatkan oke nanti kita buka bannya kemudian kita lepas dan cara penggantian di sped bagian depan oke teman-teman lanjut Oke sahabat setelah kita buka bannya ya jadi alat-alat yang kita butuhkan yaitu kunci shock 14 obeng min ya kemudian kita gunakan long nose biasa peron pad buat apanya nanti ya kemudian press kaliper ya ini buat masukin press pistonnya nanti oke pertama kita lepas dulu bagian depan plus ini khusus mobil kijang LSX 1,8 ya kijang lama juga sama aja ini kita lepas kemudian kita angkat untuk mengetahui pinnya masih bagus kita gerakan ke bagian luar oke bagus ya masih bisa grab ke dalam keluar ini ya kampasnya udah mau habis ini indikatornya kita bandingkan dengan yang baru ya yang baru masih tebel banget ya ini tebel banget temen-temen ya oke kemudian kita lakukan press pistonnya kalau bukan press pistonnya ini masih bagus atau tidak ya gunakan press piston alatnya seperti ini ini masih bagus ya temen-temen ya jadi dia masih mau makhluk di dalam ini masih bagus ya temen-temen ya jadi dia masih mau makhluk di dalam sampai fall pokoknya temen-temen ya nah diperhatikan juga disini pada saatnya press piston kita harus cek bagian minyak rem tadi minyak remnya sudah habis jadi tapi enggak enggak apa enggak cek lagi ya cuman tapi buka aja bagian tutup minyak remnya nah udah ini kalau sudah press ya kalau sudah press kita lepas kemudian kita lakukan pemasangan oke ini biar aman taruh disini aja jangan nimpah ini lakukan biasanya lakukan pengamplasan dengan hamplas kasar ya temen-temen ya ini kebetulan tapi hamplas kasarnya lagi habis enggak kebawa jadi kita pasang langsung aja nggak apa-apa ini nggak pakai pelat ya pelatnya nggak ada cuman sebelah sini aja yang pakai pelat oke setelah dipasang pelat kemudian kita kasih gemuk atau gris oke gunakan lemus ya buat ini nyongkel atau ininya blatnya oke setelah itu pasang bagian dalamnya ini kebetulan nggak ada pelatnya ya mungkin bilang kan aku nggak ada pelatnya kita beri oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke penggantian di spednya sudah selesai teman-teman ya sudah selesai ini penggantiannya sangat mudah ya teman-teman ya cukup kita menggunakan kunci sok 14 long nose kemudian abeng min ini abeng minnya bisa digunakan buat apa aja tapi disini tapi gak gunakan ya kemudian kita gunakan gemuk sedikit oke ini ya tutorial penggantian di sped mobil kijang itu lebih mudah karena dia simple juga ya teman-teman ya ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman semua buat para komunitas kijang terima kasih semua ada sedukungannya sampai ketemu lagi ya di video-video Pabikembar Channel semoga bermanfaat sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati